Halo guys, selamat datang di channel tutorial official Nah, di video kali ini, aneh mau ngebagiin tutorial Itu cara mengaktifkan panel pintar di HP Infinix Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau ke tutorialnya Bagi kamu yang baru berhubung di channel tutorial official Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official Dengan cara menekan tombol subscribe Nah, sahabat ini adalah channel tutorial official Ini dia cara mengaktifkan akses panel pintar di HP Infinix Nah, sahabat, untuk panel pintar ini Kegunanya adalah untuk berlali antar aplikasi dengan cepat dan mudah, sahabat Nah, untuk caranya Langkah pertama, kita masuk terlebih dahulu ke pengaturan ponsel Kita masuk terlebih dahulu ke pengaturan ponsel ya guys Oke, jika sudah masuk ke pengaturan ponsel kemudian kita scroll ke bawah Kemudian disini kamu cari menu asisten pintar ya guys ya Kita masuk ke menu asisten pintar Jika sudah masuk kemudian disini ada 3 menu ya guys ya Kita pilih disini panel pintar Nah, sahabat disini ada sebuah keterangan ya guys ya Kita baca terlebih dahulu Panel pintar dapat diaktifkan di antar muka apapun Karena Anda dapat menemukan fungsi atau alat yang biasa digunakan di dalamnya Hanya dengan satu langkah kapan saja Anda juga dapat memasang beberapa aplikasi yang sering digunakan Untuk mewujudkan peralihan cepat antar aplikasi Nah, kemudian langkah selanjutnya Disini kita aktifkan akses panel pintarnya ya guys ya Nah, jika sudah aktif maka secara otomatis Peralihan cepat antar aplikasi sudah aktif ya guys ya Baik sahabat, untuk menampilkan panel pintarnya Kita cukup geser ke kanan atau ke kiri ya guys ya Dengan di ujung LCD layar HP Infinix Seperti ini Maka secara otomatis panel pintarnya Akan tampil ya guys ya Dan disini adalah panel pintar aplikasi Untuk beralih antar aplikasi dengan cepat dan mudah Dan jika kamu ingin mengedit salah satu aplikasi disini Kita tinggal klik edit Untuk menambahkan atau mengurangi aplikasinya Jika kamu ingin menambah aplikasi disini Kita cukup scroll Kemudian kita cari aplikasi mana yang ingin ditambah ya guys ya Contoh disini saya ingin menambah aplikasi Google Drive Kita klik tanda tambah ini ya guys ya Maka secara otomatis akan menjadi daftar menu Peralihan aplikasi cepat Coba kita tambah lagi yang lainnya Saya ingin menambah galeri Kita klik tanda plus Kemudian aplikasi galer ini akan tampil disini guys Coba kita lihat ya guys ya Apakah sudah tertambah atau belum Nah sahabat Untuk aplikasi Google Drive dan galerinya sudah nampil ya guys Caranya cukup mudah sekali kan Nah bagi sahabat yang baru berhubung di channel tutorial official Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official Dengan cara mendengar tombol subscribe Dan itu dia Cara mengaktifkan panel pintar di HP Infinix Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini Sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini